hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di simpul jaya channel ini suasana malam hari teman teman ya malam takbir di malam idul adha ya 1443 hijriah nah ini teman teman suasana malam hari ini saya mau tutup warung ya ini saya tag jam 0023 teman teman ya nih ini saya baru mau tutup teman teman ya ini ada setok telur saya segini ya mudah mudahan besok laku ya karena setiap orang itu beda beda kesukaannya ya tidak semua menyukai daging dagingan ya ada yang vegetarian ada juga yang mungkin kurang suka ya jadi mereka memilih telur jadi saya siapkan ya teman teman telur juga ya ini minyak saya setok ketikal segini ya tadi itu lumayan teman teman beberapa bumbu bumbu laku banget ya sudah terbukti banget teman teman bumbu itu lakunya masya Allah luar biasa ya ini ada tinggal sedikit lagi bumbu-bumbu saya teman teman ya dan mungkin besok restok lagi bumbu kacang juga tinggal dikit ya kacang tanah saya tinggal segitu lagi teman teman kecap-kecap juga habis yang gedenya ya tinggal yang kecil-kecil nah ini kita mau tutup warung teman teman ya suasana malam takbiran di malam idul adha ya teman teman masya Allah alhamdulillah untuk hari ini meskipun saya ngos-ngosan seharian sendiri ya kadang digantiin juga sebentar sebentar sama anak bujang karena pak suami lagi sibuk ngurusin sapi ya begitulah teman teman ya kita tuh di warung harus selalu seterong dan memang ini kewajiban kita juga sebagai apa namanya ya sebagai kita sebagai pemilik warung tuh harus semangat memang ya ini apalagi saat momen seperti ini banyak pelanggan-pelanggan saya yang membutuhkan beberapa barangnya ya untuk apa namanya untuk acara hari raya idul adha ini ya mereka memerlukan beberapa barang kebutuhan seperti paling laku tuh tadi siang kerupuk ya kerupuk ini teman teman kerupuk mentah sama bumbu-bumbu minyak goreng kecap gitu ya dan bumbu semur bumbu apa aja ya laku semua teman teman bumbu gulai gitu ya air mineral pun lumayan ya teman teman dan juga jejanan anak-anak itu laku banget ini udah saya matiin lampu sebagian ini tinggal ke depan belum ya ini udah diberesin sebagian kerupuk saya teman teman tuh nah itulah teman teman ya ini penutup saya ini saya belum apa ya belum abdul dikit lagi teman teman ternyata nih pak suami gak gantiin saya ya malam ini ya ya udahlah kita sekuatnya semampunya selagi ada yang beli saya masih buka ya tapi saat ini udah jam sekian saya mau tutup teman teman ya untuk menyiapkan tenaga juga untuk besok hari ya setelah idul adha itu kita lanjut lagi ngewarung lagi teman teman dan pak suami pun mungkin melaksanakan tugasnya di masjid sana ya insyaallah mudah mudahan lancar dan usaha saya pun lancar ya teman teman nah itu dulu teman teman ya sharing saya kali ini ini kegiatan saya malam hari ya setelah jaga warung dan mau tutup warung teman teman ya ini panisi sepi ya udah pada pulang yang belanjanya dan ada satu dua yang jejan anak-anak dari mushollah ya ini masih terdengar teman teman ya suara bergema takbir Allahu akbar Allahu akbar ya Allah teterang saya udah menginjak lagi di suasana idul adha ini teman teman ya perasaan baru tahun kemarin ya idul adha pemotongan hewan kurban dan sekarang udah waktunya lagi teman teman ya sholat idul adha mudah mudah kita besok diberikan kesehatan kelancaran kita bisa menjalan ibadah kita ya mungkin ada teman teman yang melaksanakannya tadi siang ya hari Rabu ini teman teman ya tadi pagi mungkin melaksanakan sholat idul adha tadi pagi ya namun disini daerah saya baru besok hari kamis melaksanakan sholat idul adha namun ada sebagian yang tetangga kampung yang melaksanakannya tadi pagi teman teman ya tapi tidak apa-apanya itu kan menurut apa namanya kepercayaan dan bagaimana baiknya ya seperti itu teman teman ya namun kita disini di wilayah saya ini mengikuti aturan pemerintah ya hari ini hari kamis baru kita melaksanakan sholat idul adha ini beberapa rokok saya juga udah habis teman teman ya tinggal beberapa aja namun ya gitu deh mungkin besok kita belanja setelah sholat idul adha ya kalau pak suami sempet kalau enggak ada ya ya kita jualan seadanya teman teman ya yang penting rokoknya yang suka laku banget itu masih ada restock ya teman teman oke lah kita tutup teman teman ya alhamdulillahirrahmanirrahim aktivitas pagi saya sampai malam ini lumayan lancar dan insyaallah berkah ya beberapa puni puni uang terkumpul dan kita putar lagi untuk menjadi barang lagi teman teman ya seperti itu ya emang begitu ya namanya di warung itu uangnya berputar terus ya teman teman ya dari barang kecil jadi besar dari barangnya dua dua jadi nambah lagi satu karton seperti itu ya mudah mudahan amin oke teman teman ya kita tutup rollingnya kita pulang ya ini saya kan rumahnya di luar ya beda bangunan sama warung jadi saya harus tutup rapat rapat dulu ini teman teman ya oke kita keluar teman teman nah ini kita biasa nyalain lampu seperti ini ya untuk supaya jangan gelap banget di dalam warung teman teman ya dan ini pahlawan saya selalu menjaga barang barang saya teman teman tuh ini kemarin ada yang bertanya pakai apa sih teh di warungnya katanya masa enggak ada tikus ini ya ada buktinya teman teman ini dia nih penangkap tikus ya ini pembasmi tikus yang ampuh menurut saya di warung saya saat ini teman teman biarpun dia kumal dekil tapi kerjanya banyak selalu dapet tikus ya dan menjaga barang barang saya dari ancaman ancaman yang berbahaya seperti binatang itu ya oke teman teman ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim kita doa baca penutup gelap kan ya kita keluar deh suasana udah mulai sepi jalanan yang bertakbir di mushollah masih alhamdulillah teman teman masih bergema takbir di malam iddah idul adha ini ya teman teman alhamdulillah sudah selesai tugas saya hari ini ini kita pulang jam satuan lebih ya teman teman udah sepi masih ada sih beberapa yang lewat motor tuh mungkin pulang kerja atau dari mana gitu ya alhamdulillahirrahim bismillahirrahim bismillahirrahim Terima kasih telah menonton